Nah jadi, benar apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa ilmu saat ini sudah diangkat. Banyak kiai yang berilmu, tapi justru melakukan sirih. Berarti sudah tidak ada ilmu sebetulnya, yang ada hanya bacaan saja. Ulama dan ilmu sudah diangkat. Ini dibuktikan dengan munculnya Mubasir. Karena ada semacam satu kaedah, dimana munculnya Al-Mahdi, itu akan menetralisir, akan memperbaiki, akan menerjemahkan sesungguhnya Islam yang sebenarnya seperti apa. Maka ilmu harus diangkat dulu. Kenapa? Kalau ilmu terus dipertahankan, yang ada semakin terpecah belah. Karena selama ini, kita hanya mengandalkan ilmu. Terbukti, mohon maaf nih. Harukah yang begitu banyak perwakilnya di seluruh dunia, yang sering, yang banyak diikuti oleh hampir di berbagai hampir dunia. Yang sering dari mesjid ke mesjid dakwahnya, yaitu misalkan jamaah tabrik, itu pun sekarang terpecah belah. Kita sudah tahu lah, masyarakat pun sudah tahu, mereka sekarang terpecah belah, bahkan gontok-gotokan, bahkan saling usir di masjid. Ini hanya mengandalkan ilmu. Kalau ilmu ini tidak digantikan, bukan digantikan, dikoreksi, dijelaskan oleh Mubah Sirot, yaitu petunjuk dari Allah SWT, Maka, maka posisi al-Mahdi yang akan membawa petunjuk, akan sulit. Karena orang bertahan tetap dengan keilmuan. Maka, harusnya, teorinya, konsep Allah, makanya ilmu diangkat, ulama juga diangkat, digantikan oleh seorang mujadid. Mujadid terakhir adalah yang kita kenal dengan al-Mahdi. Jadi, teman-teman mulai paham. Kenapa poilmu dan ulama dicabut? Karena memang mau digantikan sama Mubah Sirot. Ulama diangkat karena memang nanti Islam hanya tinggal satu. Islam yang benar, ya. Kecuali Islam yang ikut dengan dajjal, lain lagi, nih. Jadi, Islam yang dibawa oleh al-Mahdi untuk meluruskan, mengkoreksi, dan menyampaikan yang sebenarnya Islam seperti apa. Islam di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, lu, ini apa nih? Kan ulama banyak. Ya, ilmu masih kok. Di pesantren, penghapal Quran banyak. Lulusannya setiap tahun di seluruh dunia mungkin ratusan ribu. Masih ada ilmu. Ulama masih ada. Ada kan yang mengklaim kelompok ulama. Nah, reka-reka sekalian, jangan keliru melihat perspektif ini. Kita harus lihat contoh bagaimana ulama itu harus menjadi pewaris Nabi. Mohon maaf, sekarang ini kita jujur saja, ada tidak ulama-ulama yang jiplak sebagai pewaris Nabi? Ada ulama yang baik, yang tawadu, yang santun, yang tidak materi, tapi sayang. Berbuat? Siri. Mengajarkan? Siri. Begitu. Padahal, itu adalah sesuatu yang sangat amat harus dihindari di nomor pertama, menurutannya. Kenapa demikian? Karena jelas kaidahnya, jika kita masih berbuat siri, maka amalannya yang lain akan terhapus, kemudian doanya pun terhalang oleh perbuatan siri kita. Maka harus diingat, ketika Nabi Ibrahim lahir ke dunia, diangkat menjadi seorang Nabi, ajarannya, gerakannya, trigger-nya, itu selalu soal siri. Nabi Muhammad pun demikian, 13 tahun tauhid, yang di dalamnya ada siri, tentang siri, sebagainya. Syariat baru diperkenalkan setelah kuat tauhidnya. Jadi, banyak sekarang yang namanya ulama, tanda kutip ya. Bagi saya sudah tidak ada ulama, tanda kutip, nama saja. Ada yang baik, yang menggratiskan kondok pesantrenya, yang berkosial baik, awadu. Ada, saya nemukan itu, banyak kok. Tapi saya lebih, masih suka dipertuhankan. Banyak yang kadang-kadang sampai berlebihan cium tangannya. Itu jelas siri dari Mubah Sirot, ya. Dan juga ada dalam hadisnya sebetulnya. Cuma berbeda pendapat. Ada juga sampai ketika menghadap ia yang lewatku, Mubah harus bungkuk, harus ngesot, gitu kan. Kemudian bahkan, banyak sekali lah, lebih-lebih. Sudah saya tapilkan di sini. Dalam kajian itu, saya menyampaikan fakta-fakta semua. Tapi semuanya ini. Bahwa, ternyata, sayang sekali. Waris Nabi, hanya sebagian mewarisi Nabi. Tapi yang lain, matal sekali. Jadi kalau ada yang bertanya, Tuh, banyak kasih ulama. Ya karena tadi. Ulama kan kewaris Nabi, Alim. Punya ilmu. Kalau orang punya ilmu, Mungkin gak berbuah sirik. Jawab. Kalau orang punya ilmu, Harusnya mungkin gak berbuah sirik. Enggak. Karena punya ilmu. Jangan berbuah sirik. Berbuah sirik itu orang yang gak punya ilmu. Kan seharusnya begini. Betul tidak? Namun faktanya, Justru kita harus akui, Begitu banyak ulama saat ini, Justru mengajarkan sirik, Membiarkan sirik, Dan justru sangat senang, Dipertuhankan. Ya. Baik. Lalu, Bukannya masih banyak, Penghapal Quran sekarang. Saya pernah mengatakan kepada teman disini, Saya berpikir dulu, Sebelum banyak terjun ke agama, Belum begitu banyak pergaulan, Saya membayangkan penghapal Quran itu, Waduh, Itu mirip Nabi. Berlakunya, Semuanya mirip Nabi. Karena dia menghapal total. Kan Nabi itu, Al-Quran ya dia. Nabi kan al-Quran ya, Hapal, Menyampaikan suatu, Hujah, Dan sebagainya. Tapi mohon maaf, Fakta di lapangan, Para lulusan penghapal Quran sekarang, Jauh, Daripada, Jiplakannya Nabi. Jauh, Jauh sekali. Artinya, Benar, Apa yang Rasulullah sampaikan, Bahwa sekarang ini, Masjid, Megah-megah, Jawaannya tidak, Tidak apa ya? Ya? Sedikit. Dan tidak berperan. Demikian juga dengan, Al-Quran hanya tinggal bacaannya saja. Dibaca, Tapi, Kalau harusnya, Kalau orang suku aduh, Sudah hafal 30 juz, Harusnya, Masjid Allah mendekati Nabi, Perlakunya. Harusnya, Logika saya ya. Seperti juga zaman para sahabat dulu kan. Nah, Jadi, Benar, Apa yang disampaikan oleh Nabi, Bahwa ilmu saat ini sudah diangkat. Banyak kiai yang berilmu, Tapi justru, Melakukan sirik. Berarti, Sudah tidak ada ilmu sebetulnya. Yang ada hanya, Yang bacaan saja. Jelas saya kira. Jadi, Dari fakta-fakta ini, Kita akhirnya mulai paham, Bahwa inilah yang terjadi. Dan, Pada ujungnya, Munculah, Menjadi, Yang akan, Meluruskan, Berbagai, Kekeliruan selamanya. Terima kasih. Terima kasih.